Setelah itu colokin flashdisk bootable hasil dari Rufus tadi ke laptop yang akan di install Windows Oke sekarang kita nyalakan laptopnya dan dengan cepat tekan tombol F2 pada keyboard untuk masuk BIOS Atau tombol lainnya ya Untuk masuk BIOS setiap merek laptop akan berbeda bisa dengan tombol delete, F12, F10, ESC atau escape ya Dan sekarang kita sudah masuk ke menu BIOSnya Lalu sekarang kita menuju ke tab boot dengan menekan tombol arah kanan ya Sudah sampai menu boot ini yang perlu kita lakukan adalah mengganti boot mode Kita pastikan boot modenya ada di legacy ya bukan UEFI Ini seperti settingan pada Rufus tadi terkait dengan MBR dan GPT Karena tadi yang kita pilih adalah MBR maka kita harus legacy Jika Anda salah men-setting ini maka Anda tidak bisa booting dari flashdisk Selanjutnya pada boot priority kita pastikan USB flashdisk kita berada di posisi paling atas ya Untuk mengubah posisi dari boot priority ini Anda bisa menekan tombol F5 untuk menaikkan ke atas dan F6 untuk menurunkan ke bawah Setelah sudah kita klik exit, exit saving changes atau bisa menekan tombol F10 pada keyboard Jika muncul seperti ini silahkan langsung tekan tombol apapun pada keyboard Kalau saya tekan tombol enter Oke kita berhasil melakukan booting dari flashdisk Terima kasih telah menonton!